Makanya tadi malam, saya jam 2 habis sholat khusus Saya berdialog dengan seluruh malaikat Malaikat yang pegang trompet itu malaikat siapa? Malaikat siapa? Coba saya pengen dengar malaikat siapa? Gak tau jangan-jangan Israfil Ini begini bahasanya Kalau ini dunia dipakai permasalahan Lebih baik kiamat Subhanallah Saya mengajak kepada dat Allah Ya Allah Rabbana koli imna rahmat dan dunia walil Biar kami yang jadi tumbalnya Karena ini banyak orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya Jadi ceritanya Mama Gufron tadi malam jam 2 habis melaksanakan sholat khusus berdialog dengan seluruh malaikat Termasuk malaikat yang pegang trompet itu malaikat siapa katanya Astagfirullah Apakah gak ada bahasa yang lebih halus bahasa yang lebih sopan bahasa yang lebih beradab gitu Bahasa malaikat yang megang trompet nyebutnya Jadi yang pengen melihat orang dicabut nyawa sekolah diunik katanya Sekolah di Gufron Sekolah di Gufron Sekolah di Gufron katanya Begitu lihat pun Nangis Begitu diambil satu Satu cab Satu cab itu satu strip rambut Nangis Nangis Lihat jasadnya Ruhnya melihat Mau masuk ke telinga ke ini gak bisa Enggak engkau bolong ini Ini bolong Tapi kenapa Tidak masuk La fokuli inna kaliyama dunia Walaharatla kaliyama firma Allah Ketir Ketir Tenang sama-sama dibukakan Saya yang tanggung jawab Oke Alhamdulillah Selalu bertanya jawab Jangan Jangan Oh Jangan ngaji diunik sama Sesat Yang sesat Ayo kita pergi Di Surabaya banyak Apa itu Di Surabaya banyak Jadi teman-teman Siapa yang mau melihat orang dicabut nyawa Sekolah diunik Sekolah ke Mama Gufron Astagfirullah Saya yang tanggung jawab Mudah-mudahan Santrinya menjadi ulama dan ulama Penerusannya Gufron Gufron Dimana-mana Betul atau tidak Santri-santrinya didoakan oleh Mama Gufron Semoga santri-santrinya menjadi ulama Penerus Mama Gufron Hati-hati ini Aduh bahaya ini Kalau banyak Penerus Mama Gufron Kalau dulu Sehnawawi Sehnawawi Dimana-mana Abuya Mama Armin Dimana-mana Sekarang Gufron Gufron Dimana-mana Betul atau tidak Waduh Kacau Hancur Salam Dunia Kalau Gufron Gufron Dimana-mana Gufron Satu aja Udah Kayak begini Bikin kerusakan Dan ngacak-ngacak Akhidah Gimana Kalau Gufron Gufron itu banyak Waduh Kacau Pokoknya Betul atau tidak Ini Semangat atau tidak Mereka Mereka Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Alhamdulillah Muhammad Waduh Gimana teman-teman Mau ada Gufron Gufron Dimana-mana Ada satu Gufron Saja Mengguncangkan Seluruh jagad Kata muridnya Muridnya pun Sama Menginginkan Ada penerus Mama Gufron Ada Gufron Dimana-mana Katanya Nah Ini videonya nih Sebetulnya Saya itu Manggel Waduh Sebetulnya Saya itu Manggel Bagaimana Yang melihat Ketidakadilan Waduh Melihat ketidakadilan Pada saat ini Maka dari itu Kami Selalu Gimana Prihatin Sebetulnya Kenapa Prihatin Banyak Ulama Di Nusantara Banyak ulama Ulama Di Nusantara Tidak ada Yang menjunjung Maruah Kesatuan Pancasila Mungkin Yang dimaksud Cuma Mama Gufron Yang menjunjung Tinggi Maruah Kesatuan Maruah Pancasila Mungkin Seperti itu Ya Biasa Namanya Murid Mengagungkan Sang gurunya Sang Jungjungannya Lanjutkan Maka Kami Berharap Waduh Kami berharap Apa Gufron Satu Aja Bisa Menggoncangkan Sakjaga Teraya Waduh Gufron Satu Aja Bisa Menggoncangkan Sakjaga Teraya Aduh Gimana Gak Menggoncangkan Ngawur Semua Pernyataannya Harapan Kami Akan Tumbuh Gufron 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 Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Menjalik Akan Tumbuh Gufron 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 Di Indonesia Aduh Siapa Yang Mau Mau Teman-teman Tumbuh Gufron Gufron Di Indonesia Aduh Na'udzubillah Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Menjalik Semoga Saja Itu Tidak Terjadi Semoga Saja Yang Tumbuh Yang Berkembang Di Indonesia Ini Adalah Orang Orang Yang Akidahnya Lurus Orang Orang Penghapal Quran Menjunjung Tinggi Marwah Indonesia Menjunjung Tinggi Agama Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Berjumpa Kembali Bersama Saya Di Channel One Official Teman-teman Saudara-saudaraku Dimanapun Kalian Berada Semoga Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Tidak Kurang Suatu Apapun Dan Tentunya Semoga Kita Semuanya Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sudah Beberapa Video Yang Saya Tampilkan Di Awal Tadi Namun Isinya Hanyalah Omong Kosong Belaka Dan Kengawuran Mama Gufron Saja Nah Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Menampilkan Video Ceramah Dari Ustad Abdul Somad Yang Mana Ketika Ustad Abdul Somad Melaksanakan Tablik Akbar Beliau Menyindir Bahasa Semut Menyindir Mama Gufron Sebagai Pakar Bahasa Semut Seperti Apa Videonya Langsung Saja Kita Simak Bersama Sama Itu Ada Dalam Kitab Tafsir Masalahnya Tafsir Berbahasa Arab Yang Paling Kecil Tafsir Mufradat Al-Quran Berbahasa Arab Tafsir Jalaluddin Al-Ma'alli Jalaluddin As-Suyuti Berbahasa Arab Tafsir Abu Fidah Ismail Ibn Kathir Berbahasa Arab Tafsir Al-Quran Al-Azim Tafsir Mafatih Al-Ghaib Fahruddin Al-Razi Berbahasa Arab Dan Pintu Masuk Ke Bahasa Arab Nahu Sarab Balaghah Ma'ani Bayan Itu Hanya Dipelajari Di Pondok Pesan Tren Maka Yang Sudah Memasukkan Anaknya Ke Pondok Pesan Tren Alhamdulillah Yang Belum Memasukkan Anaknya Ke Pesan Tren Insya Allah Yang 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 Sudah Tau Tidak Masukkan Anak Ke Pesan Tren Inna Kok Innalillah Pak Ustadz Ya Fitnah Akhir Zaman Hari Ini Luar Biasa Iya Betul Pesan Tren Memberikan Kunci Kunci Ke Anak Kita Kalau Sudah Dapat Kunci Dia Tau Mana Orang Sesat Mana Orang Salah Sekarang Di Internet Semuanya Muncul Dulu Ini Pakar Nahu Ini Pakar Sorop Ini Pakar Bahasa Arab Ini Pakar Balago Sekarang Muncur Ini Pakar Bahasa Semud Sekarang Muncur Ini Pakar Bahasa Semud Sekarang Muncur Ini Pakar Bahasa Semud Ini Bahasa Semud Bismillahirrahmanirrahim Apakah Saya Didoakan Gak Gufron Ya Jelas Pakar Bahasa Semud Gufron Mustaqim Itulah Sindiran Halus Daripada Ustaz Abdul Somad Jadi Perlunya Kita Membentengi Akidah Anak-anak Kita Agar Tidak Masuk Kedalam Aliran Sesat Agar Tidak Disesatkan Oleh Orang Lain Maka Kita Sebagai Orang Tua Berkewajiban Untuk Mensenjatai Kata Ustaz Abdul Somad Juga Mensenjatai Dalam Artian Membentengi Akidah Anak-anak Kita Yaitu Dengan Cara Dididik Dan Dimasukkan Kepondok Pesantren Dan Juga Kita Harus Pandai Memilah Dan Memilih Pondok Pesantren Jangan Sampai Anak-anak Kita Dimasukkan Kepondok Pesantren Unik Nusantara Yang Dipimpin Oleh Mama Gufron Maka Jangan Sampai Salah Kita Memasukkan Anak-anak Kita Kepondok Pesantren Jangan Tergiur Karena Pondok Pesantren Itu Gratis Jangan Tergiur Karena Pondok Pesantren Itu Mengajarkan Bahasa Semut Mengajarkan Bahasa Jin Mengajarkan Bahasa Malaikat Mengajarkan Bagaimana Bisa Melihat Orang Sedang Dicabut Nyawa Jangan Sampai Tergiur Dengan Yang Demikian Karena Yang Semacam Itu Cangkangnya Pondok Pesantren Tetapi Isinya Sesat Menyesatkan Lalu Bagaimana Cara Kita Mengetahui Pondok Pesantren Itu Pondok Pesantren Yang Lurus Pondok Pesantren Yang Benar Yang Mengajarkan Akidah Mengajarkan Fikih Dan Mengajarkan Ilmu Ilmu Yang Mendekatkan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pertama Kita Harus Melihat Gurunya Terlebih Dahulu Kalau Gurunya Mencerminkan Ahlak Rasulullah Kemudian Menjalankan Syariat Agama Islam Lalu Menjalankan Muamalah Dan Bermasyarakat Dengan Baik Serta Memiliki Pemahaman Atau Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Maka Silahkan Masukkan Anak Mengetahui Pondok Pesantren Itu Pondok Pesantren Yang Lurus Dan Benar Yaitu Dengan Cara Melihat Alumni Alumni Pondok Pesantren Tersebut Apakah Alumni Alumni Pondok Pondok Pesantren Tersebut Ketika Sudah Bermukim Atau Sudah Bertempat Di Suatu Tempat Apakah Alumni Tersebut Mencerminkan Ahlaknya Ahlak Rasulullah Apakah Menjalankan Syariat Agama Islam Apakah Dia Memiliki Adab Atau Akhlak Yang Baik Apakah Dia Juga Bermuamalah Dan Bermasyarakat Dengan Baik Serta Memiliki Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kalau Kriteria Ini Ada Pada Gurunya Kemudian Ada Pada Alumni Maka Silahkan Masukkan Anak Anak Anda Ke Pondok Pesantren Tersebut Maka Menurut Kami Untuk Menilai Pondok Pesantren Itu Baik Atau Bagus Silahkan Bisa Dinilai Dari Gurunya Dan Juga Alumni Baik Teman Teman Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Apabila Ada Kata Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh